Intro Inspirasi, pernikahan, bahagia Kali ini saya ambil dari serial buku saya yang berjudul Mempele Ilahi Maksudnya mempele ilahi adalah pernikahan yang ilahi Yang surgawi, menciptakan surga di bumi yaitu dalam keluarga Saya pernah menyampaikan mengenai tips untuk mencintai diri sendiri Supaya bisa mencintai pasangan dengan kualitas yang lebih baik Lalu mencintai pasangan, nah sekarang tipsnya adalah mengenai mencintai keluarga pasangan Saya sering mengajarkan menikah itu menikah dengan keluarganya Karena itu sebenarnya gak ada pilihan lain, cintailah keluarganya Kalau pasangan Anda menjumpai pasangan Anda misalnya, wah sering bantu ke adiknya gitu ya Jangan berpikir, ini dimanfaatin nih, tapi berpikirlah positif Wah pasangan saya ini orang yang mengabdi kepada keluarganya Dia baik hati nolong adik-adiknya, dia mengabdi kepada ibunya Wah maka saya pasti diberkati, keluarga kami pasti diberkati Karena pasangan saya adalah pasangan yang mencintai keluarganya Nah kalau Anda gak mencintai keluarganya, Anda akan berantem dengan pasangan Anda Karena itu cintai keluarganya dan berikan dukungan, support ketika dia membantu keluarganya Anda perlu memahami kenapa hal itu terjadi Misalnya karena masa lalu keluarganya adalah keluarga miskin Dan dia punya passion, dia punya keinginan, punya kerinduan, punya keimpian Nanti kalau sukses dan diberkati akan membantu keluarganya Nah kalau Anda melawan impiannya, Anda melawan passionnya Maka jangan-jangan Anda akan rusak hubungan dengan pasangan Anda Karena pasangan Anda menganggap bahwa Anda jahat Bahwa Anda gak cinta dia Bahwa Anda gak baik hati, dia menyesal menikah dengan Anda karena gak mengerti impiannya Nah banyak orang punya impian adalah membantu keluarga Menikah adalah menikah juga dengan keluarga Maka berarti juga mencintai keluarganya Berikutnya sebenarnya Anda juga perlu belajar bijaksana Untuk memisahkan antara keinginan dan kebutuhan Kebutuhan itu misalnya memang adik sakit, mertua sakit, butuh ditolong Nah itu adalah sebuah keharusan untuk menolong Tapi ketika itu sebuah keinginan Adiknya pengen liburan jalan-jalan Kita juga belum jalan-jalan Dia udah minta duit buat jalan-jalan Nah dalam hal seperti ini Anda perlu mendiskusikan dengan pasangan Anda Apakah itu sebuah prioritas Tapi harus dilandasi bahwa Anda mencintai keluarganya Karena kalau pasangan Anda sudah tidak merasakan bahwa Anda mencintai keluarganya Sebuah diskusi hanya akan membawa pada pertengkaran Sebuah nasihat akan dinilai negatif sebagai perlawanan Karena itu cintai keluarga Anda Baru nasihat yang bijaksana bisa akan diterima sebagai sebuah nasihat yang harus didengarkan Tips berikutnya adalah berlombalah di dalam kebaikan Bukan berlomba menghabiskan Apa itu berlomba menghabiskan? Wah ada yang ngasih adiknya Saya juga ngasih adikku Itu namanya berlomba menghabiskan Lalu jor-joran saling sembunyi, saling rahasia Memberi keluarganya masing-masing Sebaliknya berlomba dalam kebaikan adalah justru memberikan saran, dukungan, support Untuk memberi keluarga pasangan Jadi saya pernah melakukan misalnya saya bilang sama istri saya Yang gimana kalau papa mama kita ajak jalan-jalan ke luar negeri ke Hongkong Gimana kalau papa mama kita ajak pergi ke Australia sama ke New Zealand Wah bagus begini Nah kita berbuat baik kepada keluarga pasangan Misalnya nilai nominalnya untuk ngajak jalan-jalan ke luar negeri itu 20 juta Nah baru kita punya keberanian moral dan fair, adil Misalnya kalau gimana ibu saya bantu 5 juta, 10 juta Ibu ini sakit diabetes dan dia butuh alat kesehatan ini Nah itu adalah kita berlomba dalam kebaikan Kita memberi kebaikan yang lebih kepada keluarga pasangan Lalu kita negosiasi untuk berbuat baik kepada keluarga sendiri Yang jumlahnya lebih sedikit saya percaya Dengan menabur kebaikan Maka kebaikan itu menular Dan itu menumbuhkan cinta Pasangan pun akan mencintai keluarga kita Karena kita telah menunjukkan bahwa kita juga mencintai keluarganya Cinta itu tidak pernah mendatangkan kerugian Ketika Anda mencintai pasangan Anda dan keluarganya Maka pasangan Anda merasakan Anda mencintainya Maka dia juga akan mencintai Anda Dan Anda menjadi bahagia Mari kita membangun kebahagiaan dengan cinta Terima kasih telah menonton!